Indonesia menang atas Singapura bukan karena strategi atau taktik pelatih, tapi karena satu pemain ini. Tidak ada alasan untuk Singapura untuk tidak mengakui keunggulan timnas Indonesia. Dibantu wasit? No! Indonesia pun beberapa kali dirugikan dengan keputusan wasit. Main dengan 8 atau 9 pemain karena kartu merah? No! Itu mutlak kesalahan pemain-pemain Singapura yang terlalu arogan di lapangan karena bermain di kandang sendiri. Pasukan Shin Taeyong bermaterikan pemain-pemain muda, tapi determinasi dan mental mereka bukan abal-abal. Terhitung dari setiap line-up yang diturunkan Coach Shin, hanya ada dua pemain senior yang bermain, Farudin dan Ricky Kambuwaya. The Young Guns sudah melangkah ke final Piala FF 2020, perjuangan yang tidak mudah untuk pasukan Garuda. Dilaga semifinal dengan format bertanding dua kali, The Young Guns tidak sedikitpun kikuk atau jiper menghadapi Singapura yang diuntungkan sebagai tuan rumah. Seri di leg pertama menjadi modal bagus maju ke leg kedua. Dan benar saja, di 35 menit babak pertama leg kedua, timnas Garuda mampu mendominasi permainan dan membuat Singapura kelabakan. Pergerakan Witan Sulaiman yang sulit ditebak, Tekad Esra Walian yang ingin cetak gol lawan Singapura dilayani dengan baik oleh Witan. Gelandang bertahan Rahmat Irianto dan barisan benteng pertahanan Rizky Rido dan Dewa Angga sulit ditembus. Singapura, frustasi. Skor 2-2 sampai waktu normal berakhir membuat mental timnas Indonesia di atas angin. Mungkin karena menang jumlah pemain dan akan disiapkan lagi taktik kejutan dari Kotsin. Benar saja, 2x15 menit babak pertama, Kotsin memainkan Elkan Bagot menjadi striker bayangan. Hasilnya lumayan. Singapura ketar-ketir. Gol bunuh diri dan sontekan Egi ke gawang Singapura juga bukan karena faktor kebetulan. Tapi ini melalui proses. Menyerang, tekan, dan borbardir. Tercatat jika bukan Hasan Suni yang mengawal gawang Singapura, skor akan menjadi 15-2 untuk Indonesia. Karena penampilan gemilang Hasan Suni yang berhasil menghalau 11 peluang emas timnas Indonesia. Meskipun akhirnya, Hasan Suni harus ikhlas dan ridho di kartu merah setelah menerjang Irfan Jaya dengan keras di menit-menit terakhir pertandingan. So, dari 120 menit jalannya pertandingan semifinal leg kedua antara Indonesia versus Singapura, kira-kira siapa yang layak menjadi pemain yang memenangkan Indonesia atas Singapura? Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan bangga kepada para penggawa timnas Garuda lainnya, ada satu pemain yang luput dari pengamatan kita. Dia adalah pemain yang paling tenang sepanjang 120 menit pertandingan. Di saat para supporter timnas Garuda terdiam, bench bangku cadangan dan pelatih senyap seperti tempat penelusuran, supporter Singapura bergemuruh rusuh, pemain-pemain timnas Indonesia tertunduk lesu, dan LK Pitano Asnawi Mangku Alam terlihat drop dan pasrah. Saat pelanggaran penalti terjadi, sebelum melakukan saiwar kepada pemain Singapura, satu pemain masih tenang dan fokus di bawah Mr. Gawang. Terima kasih Nadio Argawinata. Jika tenangan penalti itu tidak berhasil digagalkan, kelar. Selesai sudah mimpi kita melaju ke babak final Piala FF 2020. Terima kasih Squad Garuda, terima kasih Sinteyong, terima kasih Young Guns, dan terima kasih Nadio Argawinata. Well, demikian berita bola hari ini. Bagaimana komentar Anda? Terima kasih sudah menyemak. Keep healthy and stay positive. Hasta la fiesta.